Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Saat ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mereview secara singkat tanaman Hokianti atau dikenal juga dengan nama Hokianti Biasanya tanaman ini oleh masyarakat dimanfaatkan sebagai tanaman obat herbal Di antaranya tanaman ini mampu untuk mengobati masalah pencernaan seperti diari Bahkan bagian akarnya dimanfaatkan sebagai obat untuk orang yang terkena gigitan ular berbisa Tanaman ini memiliki ciri-ciri daun seperti ini teman-teman Berukuran kecil, warnanya hijau mengkilap dan apabila dirabak akan terasa sedikit kasar Bagian bawahnya berwarna cerah seperti ini Kemudian bunganya berwarna putih nih teman-teman Nah ini bunga dari tanaman Hokianti warna putih Dan juga memiliki atau buahnya berwarna hijau seperti ini Ini yang masih muda ya Kemudian setelah masak berganti warna menjadi warna merah seperti ini Setelah warna merah buahnya berubah warna kembali menjadi warna hitam nih teman-teman Nah seperti ini warna hitam ya Selain dicari karena khasiatnya yang dipercaya sebagai tanaman obat herbal Tanaman Hokianti ini juga sangat diburu oleh penghobi atau pecinta tanaman bonsai ini teman-teman Jadi sebaiknya apabila teman-teman ingin membuat tanaman bonsai dari tanaman Hokianti ini Ini teman-teman bisa memanfaatkan biji atau buahnya ya Untuk membuat tanaman yang baru Karena selain mempergunakan biji Tanaman Hokianti ini juga dapat dikemangbiakan dengan cara melakukan penyetekan batang Nah bagi teman-teman yang ingin menyemai biji Hokianti Sebaiknya mempergunakan tanah yang agak berpasir ya teman-teman Karena habitat aslinya Tanaman Hokianti ini akan mampu tumbuh dengan baik di daerah yang kering dan memiliki tanah yang sedikit berpasir Oke deh teman-teman Sekian review singkat kita kali ini Semoga bisa bermanfaat Sampai jumpa lagi pada video review saya selanjutnya ya Terima kasih Sampai jumpa lagi